Dan dia pernah, salah satu yang paling populer, pernah kerja di toko jilba Iya Pinter pake jilba Jadi sebenarnya lempah duduk dia seharusnya ini di tengah-tengah Enggak, enggak, udah bener Enggak, enggak, enggak Enggak begitu di sana sebenernya Enggak begitu di sana Dan malah ya menurut gue, Prisca itu yang pas itu di sini Kenapa? Enggak, enggak, enggak Karena memang kan, persamaan kalian ini sama-sama Katolik Tapi persamaan dia sama gue, sama-sama taat Prisca, mau ngambil hosti dulu nggak ngantri soalnya kenalan di gereja tuh Udah-udah megang aja nih wine-nya Enggak, enggak Enggak ya? Enggak, 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 enggak Udah dibaptis kan? Udah dong Tapi kok nggak ada noh baptisnya katanya? Iya Prisca doang? Juliana Prisca Yanti nggak ada noh baptis Oh kenapa? Kayaknya orang tua saya mempersiapkan saya jadi Islam Jadi kayak... Enggak, enggak, enggak gitu ya? Oh, lagi-lagi dikumpul, enggak, 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 enggak Nyaut dia kalau gitu Hmm, nyaut Kalian sama-sama Katolik 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 Jarang loh saya ketemu orang stranger, eh Katolik gitu Iya, iya Lalu koneksi, ayo, ayo, yes Jarang banget ya emang ketemu orang ini, Katolik jarang banget Kebanyakan itu protesta Iya Katolik tuh kayak agak langka sekali Bahkan sekarang nyari pacarnya Katoliknya susah banget Susah ya? Susah banget Oh, istilahnya juga bukan Katolik Iya kan Tuh, Tuhan Emang Eh, mas Boleh gak episode ini kita terlihat kompak gitu loh Kan dari kemarin gue udah diserang loh Anda sudah bawa pendeta aja Pendetanya dari kemarin dibawa kesini Belum kapo anda mau kroyokan-kroyokan gini Iya, 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 iya Kali ini gue punya Priska Oh, Priska yang agamanya Katolik Tapi beli buku pertamanya lucu banget ya Buka apa tadi bukunya? Bilal Bin Trabah Bilal Bin Trabah Dan gue pertama kali kenal Priska Itu karena dia hafal lagu Aisyah Istri tercinta Nabi Iya kan? Hah, sumpah lo? Kok bisa sih? Kok bisa hafal? Kok bisa beli buku itu juga? Waktu kalau hafal lagu Aisyah itu Karena waktu itu lagi viral kan, Bib ya? Betul Lagu viral itu beberapa tahun lalu Nah, terus ya emang karena Jangan kan lagu Aisyah azan aja kita bisa hafal kan? Iya kan? Saking seringnya kedengaran ya kan? Makanya gitu Lagu Aisyah kayak gitu juga tuh Terus Kalo buku? Itu karena Itu SD kelas 2 atau kelas 3 Ada buzzer buku di sekolah Oh, udah ada buzzer ya? Ya Jadi pertama kali buku yang saya beli adalah Bilal Bin Trabah Karena gambarnya bagus Sama Namanya tuh Bilal Bin Trabah Saya tuh gak ngerti Bilal Bin Trabah itu artinya apa? Saya nanti tuh nama orang Itu tuh setelah saya baca baru paham Oke Dia tuh adalah sahabat nabi Muazzin pertama Orang yang pertama kali mau memandangkan Pak Azan Makanya Dan dia pernah Salah satu yang paling populer Pernah kerja di toko jilba Pinter pake jilba Jadi sebenarnya tempat duduk dia seharusnya ini di tengah Enggak, udah bener Enggak, gak begitu di sana sebenernya Enggak, gak begitu di sana Dan malah ya menurut gue Apa? Prisca itu yang pas itu di sini Kenapa? Udah masuk ya? Enggak, bukan Karena memang kan Enggak, enggak, enggak Persamaan kalian ini sama-sama katolik Iya Tapi persamaan dia sama gue Sama-sama taat Curang banget Enggak, gue kan lama kenal Prisca Itu tadi mana nih taat? Dulu gue di MLI Setiap syuting ada Prisca Dia kan di MLI Pas zaman ini Zaman dulu Masih di MLI Jahili dia Oh, jahil banget ya Dan dia ini banget Apa? Taat banget Sholat gitu ya? Bareng Enggak ya? Enggak, kenapa sholat? Enggak, dia tuh yang gue inget banget Dia selalu pake patung salit Kalung Cuman yang gue kalung 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 Pakai berat ya Pakai berat Tapi gue tuh ngeritik tindakan itu Gue bilang gini Aneh kalo ada orang yang imannya itu merasa terusik atau terganggu karena melihat patung Bunda Maria Tapi imannya gak tumbuh karena melihat Al-Quran itu Gak bisa ya? Gue tuh ngeritanya Lu gimana sih terganggu kepada patung agama lain Iya Tapi Tidak tumbuh imannya ketika melihat Al-Quran Jadi Itu emang kayaknya ego aja gitu Bukan soal iman Dan kalo diukur Mohon maaf Anda kan setiap hari 5 kali denger azan kami kan? Iya Seharusnya udah ke distract tuh Iya Aku kadang kalo lagi berdoa aja tiba-tiba nyebut Allah gitu Oh iya? Aduh Tapi emang sama kan? Sama Kalo itu sama Aku meleset dikit lindahnya kadang kayak Oh gitu ya? Begini Ya doa gini terus kayak Salah? Gak Allah jadi Allah gitu loh Kadang-kadang Kalo kalian Allah ya? Allah Tapi sama karena ayahnya Nabi itu kan Abdullah Gak Itu sebelum Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu turun Nama Allah itu sudah populer memang Dauh sebelum itu Iya Berarti si Friska ini kalo ngomongin faith, iman ya Lu kuat juga ya Mas gua kerja di toko jilbab Berarti tiap hari lu ngeliat jilbab Ada kepikiran ga buat nyoba? Eh cantiknya pake jilbab gitu Ya gua cabut karena itu Apaan? Merasa nyaman Hah? Karena takut kebawa Oh gitu? Engga Memang cabutnya karena Tapi emang saya nyaman disitu Jadi Islam? Jadi Engga Merasakan akhlak umat Islam Iya lagi jadi bisa ngebeda-bedain nih Pelanggan yang kayak gini Oh gini nih ahlaknya Oh iya Ahlaknya lesli Tapi Gua yang pengen tanya ke Friska itu Dia kan sering banget pake kalung salib tuh Iya Tapi ga ada Yesusnya Iya yang waktu itu aku pake Sekarang salibnya Anda protestan apa? Katolik Katolik Tapi itu emang salibnya dari temen yang protestan Aku dikasih terus aku pake Dan sekarang dia rusak Jadi sekarang bentuknya kan salib gini kan Sekarang dia masing-masing Dia jatuh Oh jatuh Sumpah Tapi ini bener-bener aku ga pake kalung salib lagi Oh iya tuh Oh iya tuh Karena kemarin Gua syuting sama Friska di Metro TV Itu dia masih pake kalung salib Itu bukan kalung Itu rosario Oh rosario Itu rosario Rosario tuh kalo di Islam kayak ini apa namanya? Tasbih Tasbih Eh rosario udah ada yang di digital ga? Kayak di Islam Kalau di Islam ada kan? Yang kayak Yang kayak Kayak cincin gitu Enggak ada Cuman doanya doang yang udah ada di digital ada doanya Ada digital ada Gua pernah dapet rosario dua tuh Dari satu perkampungan di samping kampung gua Di daerah Jember itu ada satu kampung Yang di dalamnya ada muslim, hindu, dan katolik Oke Sekolahnya hanya ada satu Sekolah katolik Sehingga semua orang hindu dan muslim itu sekolahnya di sekolah katolik Oke Nah dulunya itu paling gede Hindu Karena transmigran dari Bali Karena kan di Jember itu deket banget dari Bali Tiga jam, empat jam lah Nomor dua katolik Nomor tiga baru muslim Wih Akhirnya Akhirnya Ada teman-teman Nah Itu Itu awal-awal Sekarang udah muslim mayoritas di sana Alhamdulillah Di sana itu Padahal gerejanya gede banget Terus Patung siapa ya? Gue gak tau Patung siapa gede banget Bahkan ada Dibuatan Kayak apa ya? Semacam goa gitu Oh Maria Iya Kalo goa itu pasti Iya Bunda Maria kan Untuk doa-doa gitu Itu paling ampuh tuh kalo di agama kita Oh goa-goa gitu Gak ada yang namanya doa novena itu Doa novena Kalo di islam kayak tahajud Sesuatu yang di kita Sakral ya Kita niatkan banget Kalo kita doa itu kita niat banget Dengan sungguh-sungguh itu biasa kejadian Oh Dia kayak tahajud Iya kata-kata teman-teman kalo tahajud malam kan Kenapa kayak tahajud aja kalo begitu? Karena tengah malam sih Kalo novena lebih fleksibel ya Kita mau pilih jam berapa aja Novena kapan aja bisa ya? Bisa Bisa pilih jam berapa yang kita mampu Tapi kalo kita di gereja Kalo ada orang yang udah berdoa depan si Bunda Maria ini Itu udah mentok banget Masalahnya yang gede Masalahnya gede banget Itu gede banget Gua menyokap itu Udah kamu berdoa disana mentok tuh Ya Kalo di Kita kan dimakam biasanya kan Dimakam parawan itu Banyak tuh orang yang Kayak Gua pernah menemuin orang yang Kakinya tuh masih di Bahasa Madunanya tuh di cirepeng Di cirepeng tu dikasih Kayu Engga kayu Jadi dipijit mungkin ya Jadi ga pake medis Dia sambil baca-baca doa, terus sambil gini ke maaf. Wah, gue gak liat. Balik lagi deh. Kayaknya jatahnya dihabisin di. Dia gini-gini sampe kan. Waduh, ini kayaknya dia yang paling kasihan. Akhirnya gue doa aja, terus gak minta gue. Maksudnya baca-baca aja, setelah itu keluar. Makan gorengan aja deh. Besok balik lagi. Kayaknya udah habis di dia deh hari ini. Akhirnya lu gak jadi berdoa? Cabut? Iya, ini cuma doa, bukan. Maksudnya bukan meminta. Tapi cuma baca-baca, ayat-ayat. Udah, setelah itu keluar makan gorengan. Ini masjid luar batang. Makamnya, apa? Ibu Sin. Itu, gue penasaran yang... Salib nih dulu. Salib kemana? Bayangan saya sebagai orang luar. Salib itu kan, anda yakin punya kekuatan yang dahsyat. Gue ingat film Zorro. Kenapa Zorro? Zorro itu pendetanya ditembak dan selamat karena ternyata pelurunya kena salib. Dan salib menyelamatkan. Tapi kenapa salib anda cuma jatuh udah patah? Peluru aja gak tembus loh. Dan di film-film Hollywood, itu kan rata-rata salib itu untuk baik fisik maupun untuk musir setan. Benar, benar. Kayak apa? Apa? Exorsion. Falaq. Falaq. Pake salib. Banyak tuh lah. Yang gue ingat banget itu film Zorro. Karena gue dari kecil kan. Ngikutin Zorro. Iya. Nonton Zorro. Mesti kayak yang main Zorro nama saya siapa? Siapa? Oh gak tau ya? Gak tau. Antonio Banderas. Gak penting juga sih. Antonio Banderas. Keren dia. Antonio Banderas. Antonio Banderas. Salma Hayek kan? Iya kan? Nah gue nonton itu. Dari kecil. Dan apa? Ya itu. Ditembak. Ternyata gak mati. Iya. Karena kena salibnya. Berarti sistemnya kayak ini ya. John Wick. Oh gitu. Iya kan dia John Wick itu. Iya kan sih? Nonton John Wick itu. Lu nontonnya keempat terakhir? Belum. Anda di endorse John Wick ini? Soalnya lagi tayang kan? Kenapa John Wick godong juga ya? Oh lu ngerasa ya? Iya lagi. John Wick itu mirip banget. Siapa? Gini. 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 Lu yang kelimian. Yesus itu yang terbaru mirip gue. Selesai. Aku bilang ya mirip banget batis tuta. Beneran saya selesai. Nah itu seseorang juga. Yang terbaru. John Wick mirip batis tuta. Saya gini. Gini. Gua dalam banget batis tuta. Gini. Gua terbakar. Gini. 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 Nah, bangunat tau gak? Ada, kita tuh ada penggambaran Anda ngomong sama saya, gak apa-apa Gak apa-apa, gak apa-apa Biar di support, biar di support gitu Ya bener, priest gitu, maksudnya gitu Jadi oke Cemberain anda gak menghadir saya Kayak ini ngodain, bangunat sop gak, bantuin gitu Jadi ada beberapa gambaran Yesus dan Buna Maria dan Santo Yosef itu, bapaknya dia yang tenangannya Buna Maria Itu tuh digambarkan sesuai ras Jadi di Tiongkok ada mereka, oh Yesus itu Yesus Tiongkok kayak gini Oh iya Dengan pakaian adatnya, bahkan Jawa pun bikin kayak gitu Ada, gitu Jadi kita tuh menggambarkan Yesus sebagai orang timur juga, kayaknya gak apa-apa Senyaman lu, kayak makin nyaman gak sih kalo kita ngobrol sama orang timur gitu kan, kayak sesama timur gitu-gitu Menggambarkan Tuhan sesuai Kedekatannya Iya, kayak gitu Dan itu diperbolehkan? Diperbolehkan Oh Ada kok, gambar-gambar bahkan patung-patungnya tuh Lu pernah nemuin gak di Timur? Gambar Yesus yang lebih ke Timur Di Timur kita gak bikin Oh gak bikin ya Kita kebetulan gak Oh Kalo di Indonesia tuh aku pernah liat itu yang dalam adat Jawa Oh pakaiannya? Pakaian Jawa Iya Emang ada ya? Ada bang Ada Ya dia sebenernya taat loh Iya Ada Emang boleh ya kalo misalnya Yesusnya bentuk gak kayak gitu? Ya gak kayak gimana Yang gitu gondrong lu Emang aslinya kayak gitu juga? Enggak 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 Keributan-keributan gini Sakralitasnya jadi turun Ini kita diskusi bukan di Jun Iya Kita diskusi Iya Maksudnya gak ada Perdebatan-perdebatan gini Diskusi-diskusi gini Nanti sakralitasnya turun gitu Oke Makanya gak pernah digambarin ya Gak boleh Kalo di Islam gak boleh Oke Kalo di kita mungkin santai ya? Santai Itu kan Rosario itu Makanya tidak aku bilang Ada yang rasnya dari China atau Asia Melambangkan Asia gitu-gitu Dari yang Rosario lima warna itu Oh Yang melambangkan masing-masing benua Biasanya dalam bukunya itu tuh Yang sepaket sama Rosario nya Oh ada jadi perdasarkan benua itu Iya jadi Rosario itu kan ada yang Rosario lima warna Benua Asia, Afrika, apa segala macam Jadi kalo kita berdoa itu kan biasanya Kenapa harus ada Rosario lima warna? Kebanyakan kalo kita doa Rosario itu Biasanya di peristiwa terakhir itu Kita mendoakan kedamaian dunia gitu-gitu Jadi doanya itu tuh umum banget Termasuk saya dong Iya kita mendoakan semuanya Kita mendoakan semuanya Kayak gitu Jadi di Rosario itu Ada Gitu Tapi Kenapa dunia tetap perang ya? Karena kita dikit kan yang doain kan Oh gitu Iya dikit doang yang sadar untuk berdoa Gitu Saya aja kesini-sini udah mulai semampu saya aja gitu kan Tapi kalo di kristen tuh boleh nggak? Kayak orang nggak ke gereja tapi menghadirkan gerejanya di rumah Kayak kalo di Hindu itu kan ada ya Ada tempat doanya Kalo di Islam kan ada namanya mushollah Nah kalo di katolik boleh nggak? Di setiap rumah ada tempat doa Kalo katolik? Kalo katolik ya Saya tumbuh dari kecil itu di rumah saya selalu ada Ada Bahkan saya di kawasan raya walaupun kecil saya tetap bikin Oh sampai sekarang? Iya Dia kemarin nanya ke gua Lu katanya anti berhala kok nyembah ka'bah Nah lu juga kan tadi dosa terbesar kata lu ini Menduakan Tuhan atau menyembah berhala Menduakan Tuhan ya Menduakan Tuhan ya Tapi kok lu nyembah patung? Enggak nyembah Nah gimana? Dia selalu jawab Kenapa diem anda? Ayo Oh dia nanya Nanya? Iya patung nggak nyembah kaya tadi aku bilang kan Anda kan nanya ke saya Anda nanya apa nggak? Kenapa nanya ke dia? Ngapain anda? Anda kaya anti sekali ngapain aja Kaya di sidang nggak gitu? Iya Bukan Etika ini mau etika dasar ini Kenapa anda ngobrolnya kesana gitu? Tapi Nah itu lagi Itu dulu yang ini Gimana? Enggak itu Makanya tadi kan aku bilang kan Ada Yesus dalam rupa Chinese Yesus dalam rupa Itu segala Itu tuh ada Karena biar kita tuh menggambarkan Kedekatan kita Iya itu Jadi bukan menyembah itu Kalau kita menyembah dan itu Segitunya bagi kita Sesakrol itu Kayaknya penutupan yang kayak kemarin-kemarin itu Bakal jadi masalah besar Iya Karena menurut kalian itu Iya Itu nggak boleh disuntuh Nggak boleh apa Oke Kehadirannya situ Jadi kayak Orang Islam kan Sholat Oh tau nih arah Qiblat kemana? Nah kita berdoa juga Kita tau nih kita mau kemana nih Gitu loh Jadi dengan kita bikin tempat Iya dengan kita bikin tempat doa Kita kayak maksudnya Ada lu arahnya gitu Lu ke situ Oke Lu ngambar doa ke Tiba-tiba ngodongak Tiba-tiba Iya Iya Maksudnya kayak gitu Itu tuh untuk menggambarkan aja Biar kita tuh bisa menggambarkan Dan merasa kedekatan itu aja Oke Sama ini Kalau di Islam tuh Ahlak tuh kan yang utama Bahkan sebelum bicara hukum Itu ahlak Nah kalau di Kristen Eh Katolik itu Gimana? Biar dia dulu ya Kita tuh kayaknya Nggak begitu diaturnya Dalam bentuk itu ya Contohnya kayak Misalnya kemanusiaan Bentuknya kemanusiaan ya Kasih kan gitu Kasih ya Kasih ya Maksudnya Ahlak tuh dimana Bip ya? Ahlak itu kayak Kesantunan gitu lah Sederhananya Jadi kita diatur Kayak Kalau ngomong sama orang Harus ngeliat Nggak boleh motong Bicaraan Dan lain sebagainya Jadi kita tuh nggak begitu tertulis ya Iya nggak sih? Iya Kita tuh kasih Kasih Sama nggak sih? Agama-sama Maksudnya gue Kita tuh nggak begitu tertulis Yang begitu Kayak misalnya nih Nggak boleh minum alkohol Itu tuh nggak tertulis Jadi kayak Nggak tertulis secara Benar-benar kayak Saklek Gitu Lebih banyak Kayak Kalau kita sekarang tuh Kerennya satir Atau apa gitu loh Jadi metafora Oh iya Jadi baca Alkitab itu kan bang Yang kayak kita baca Artinya beneran itu Artinya Metafora Jadi banyak perumpamaan dan lain-lain Yesus aja dalam pengajarannya kan banyak banget metaforanya Iya Iya Nah dari situ tuh Jadi kalau orang cuma baca Oh susah bagi orang berdosa Masuk dalam kerajaan surga Seperti unta masuk lubang jarum Kita tuh beneran mikir kayak Unta masuk lubang jarum Beneran nggak? Itu tuh penggambaran Kayak oh emang sesulit itu ya Menjadi yang baik-baik aja Dan mendapat kerajaan surga gitu-gitu loh Iya Jadi memang banyak metaforanya Dan kalau diartikan Yang kita tahu ya Memang banyak-banyak banget Larangan yang Kan kadang-kadang tuh ada orang yang ngerasa kita tuh Agamanya nggak ada larangan Gitu loh Emang ada ya? Kayak iya Sering lagi teman-temanku tuh ngerasa kayak misalkan Kayak Sorry nih ya Kayak mereka ngerasa Anda nggak punya semangat untuk berdakwah ke orang yang berbeda ya? Kok dari tadi saya perhatikan ngeliatnya kesana terus Hahaha Kayaknya dia lebih butuh deh Hahaha Eh dia lebih butuh Nyelesain yang di dalam dulu ya Iya Yang udah jelas dulu dinurusin lagi ya Karena dia katonik tapi tidak taat kayaknya Dan disini dia masih berapa minggu kan Daripada makin geser Oh kamu mau ngelamatin gue dulu Iya Saya selama disini Saya kayaknya untuk mempertahankan kursinya disini dulu Gitu kan Tapi ada ya Yang beneran Ada larangan gitu Setahu gue cuma jangan membunuh Jangan mencuri Sepuluh perintah Allah itu paten Iya Ten Commandement Ada filmnya tuh Iya bener-bener Iya Karena Musa yang dikasih kan Nabi Musa kan Iya Naik ke bukit Bertemu dengan Tuhan Dalam kiasan tadi Iya Kemudian membawa itu kan Kalau di Islam itu ketika turun Ternyata Mereka Orang-orang Yahudi itu Telah menyembah samiri Iya Patung sapi yang dibuat dari emas Yang bisa ditiup kemudian keluar suara Iya Dan itu digambarkan oleh para sejarawan Bahkan orang-orang Yahudi itu Bani Israel itu Kakinya belum kering Dari diselamakan oleh Musa Dari Kedigdayaan Feron Menyebrangi Nil gitu Tapi sudah kembali lagi ke sana Iya Itulah makanya mereka jadi Kalau di kita tuh Kayak bangsa pilihan yang harus Kita tuh selalu mendoakan Yahudi Untuk menyadarkan mereka Kalau Mesias itu udah ada gitu Oh gitu Karena mereka selalu berdoa di tembok ratapan Kan Mesias bagi mereka belum turun Iya Yesus kan bagi mereka tokoh doang Kayak ada dulu tokoh Yahudi yang gini 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 Bagi kita Nabi loh semuanya Iya Jadi bagi mereka tuh satu tokoh gitu Satu tokoh yang namanya Walaupun beda katanya Nggak usah ceritanya kan Yang di muslim itu ternyata bukan Iya Kalau di muslim kan Yesus nggak disalipkan Kalau lu tau sih Kok lu tau kan Kok lu tau kan Kok lu tau kan Kok lu nggak tau sih Eh Kok lu bang dong Kalau lu tau ya Gue baru tau kan gara-gara konten ini Iya Makanya pokoknya itu stuntman ya Kalau di muslim kan diganti jadi Yudas kan Yudas disamarkan mukanya dan Yudas yang disiksa, didera. Ada yang di kita, itu Yesus. Yesus, kan? Anda kok nanya sih? Enggak, enggak. Gue takut salah. Soalnya dia akan taat, kan? Kenapa jadi beban ya? Kenapa framingnya taat ya? Ntar orang ketemu saya di luar, lagi nggak taat. Jadi jelek nih. Maksudnya, taat ukurannya ya dibanding... Bangunan. Enggak, tapi ada orang kemana-mana kayak kalung salib, menurut gue wow. Lu gitu ya? Iya. Gue dulu ya, nggak suka melihat orang Kristen lu pakai salib. Kenapa? Kayak sok-sokan aja gitu. Serius, ini gue pas kecil yang main Maring Gereja itu. Jadi, gue tuh dulu kalau melihat orang Kristen pakai salib, waktu kecil nih ya. Kayak, apaan sih? Kayak ya sebagai orang Islam yang kuat gitu. Kayak, anda itu udah salah, sombong lagi. Pamer lagi gitu. Ngeraka, neraka gitu. Enggak. Jadi ada masa gue gitu tuh. Tapi kalau di lu, kalau di lu, misalnya lu nak, lu pernah pakai kalung salib nggak? Gue jarang. Tapi pernah? Enggak pernah. Nah, posisi kalung salib itu apa? Maksudnya, baik kalau dipakai, apa berpahala, apa gimana? Itu kayak simbol aja sih, Bin. Justru banyak orang yang tatoan juga salib, salib. Iya, apa itu? Ada pahalanya? Simbolnya karena menurut kaum kita ya, katolik, itu... Kok kita? Oh nggak, kita begini. Kami. Kami. Itu satu history yang tertulis di Bible. Karena kan Yesus mati di salib. Berarti itu endingnya menurut kita ya. Eh kami. Makanya banyak orang yang mungkin tatoan. Tanda kemenangan sih. Oh. Karena menembus dosa-dosa di dunia ya? Iya. Nah, menembus dosa-dosa itu termasuk dosa gua nggak? Iya. Dalam keyakinan lu. Kan Yesus datang kan bukan buat orang Kristen aja. Dia datang untuk seluruh umat manusia. Wah. Ya udah. Berarti pilihan gua tuh... Islam. Tapi waktu itu kan Mas Yesus belum ada orang Islam. Iya, belum ada. Belum ada kan. Ya tapi kan semua manusia, kata Friska Bhatti. Semua manusia setelah itu jurus. Iya dong. Kan manusia kita juga nih. Setelah itu kan kita juga nih masuk ke manusia. Itu juga manusia. Iya dong. Setelah Yesus kan. Apapun agamanya. Apapun agamanya. Sama Islam kan juga gitu. Seluruh dunia. Rahmatan lina alamin. Rahmat bagi semesta alam. Jadi walaupun yang non muslim kan kita diwajibkan untuk berbuat baik di Quran itu. Iya. Itu benar. Dan walaupun mereka tidak merasakan nikmat iman dan Islam. Kita harus membuat nilai kesempurnaan Islam itu terasa juga oleh non muslim. Misalnya dalam hal apa ya. Segala hal. Dalam hal kebaikan. Takjil misalkan. Takjil hadiah. Pokoknya semua. Salam. Penghormatan. Penghargaan terhadap iman orang lain. Pokoknya kita itu dituntut untuk menjadi rahmat cinta kepada siapapun. Bahkan tumbuhan, hewan dan apapun yang ada di rumah kambung ini. Iya. Inilah ya. Sama ya. Cinta kasih. Cinta kasih ya. Nah. Ini buat lo. Kenapa gue sih? Ada bintang tamu lo. Kita bisa berdua doang. Dosa. Gue ngomongin dosa soalnya. Kalau taat ke dia. Iya. Dosa sama gue. Dosa terbesar kalau di katolik apa? Ini yang diajar nyokap gue ya. Karena gue kan kalau lo baca agak. Selain tadi ya. Menyekutukan Tuhan. Menduakan Tuhan. Berhala. Iya. Berhala. Bunuh diri. Bener gak? Oh iya. Bunuh diri itu sebuah kejahatan besar kalau dalam agama. Kenapa? Nah. Ipiris banget. Sss. Kenapa? Karena nyokap gue juga ngomong gitu. Orang yang paling gampang nyerah. Orang yang bunuh diri itu orang paling pengecut. Lu agama ikut Yesus apa ikut nyokap sih? Nyokap. Nyokap gue kan katolik. Ikut Yesus. Ikut Yesus. Iya. Coba semakin gue dewasa ya. Oh gitu ya. Oke, oke. Gitu. Oke. Lu ditanya-tanya aja gak nih? Lalu gue takut salah. Lu gimana? Riz. Kenapa? Bunuh diri itu bahkan kalau di katolik itu ada yang namanya kita api penyucian kan. Sebelum menuju ke. Ya api neraka lah kasarnya. Tapi gak selamanya. Lu bakal disitu. Jadi ada dosa-dosa yang lu bisa di api penyucian dulu. Nanti akhir jaman lu bisa tuh ke surga. Oh. Kayak gitu. Tapi ada dosa yang memang gak bisa. Apa itu? Itu bunuh diri salah satu jantung. Bunuh diri itu kekal di neraka? Iya. Kejahatan besar. Kejahatan besar. Nah ini kan. Oke. Kalau di Islam masih banyak pendapat yang mengatakan tidak kekal. Oh. Yang kekal itu hanya orang yang bunuh diri dan kemudian menganggap bunuh diri itu halal. Bukan dosa. Ya. Itu. Jadi. Nabi itu bilang dalam salah satu hadis. Orang yang bunuh diri itu akan kekal di neraka. Nah maksudnya kata para ulama. Tiga. Satu. Kekal beneran. Bagi yang memang gak bunuh diri halal. Yang kedua. Gak kekal tapi maksudnya kekal itu lama. Lama banget lu ada di sana. Kemudian yang ketiga kekal tapi Tuhan kemudian merahmati sebagai ampunan bagi orang yang bunuh diri sehingga dia masuk ke sorga. Ya. Jadi yang bener-bener kekal itu kalau lu bunuh diri dan menganggap ya ini emang bener. Karena lu berarti melakukan tindak tadi. Pengingkaran kepada Tuhan. Pengambilan nyawa itu kan cuma boleh sama Tuhan. Ya. Karena itu hak milik Tuhan. Bahkan bunuh diri itu kalau di Islam menurut para ulama lebih dosa dari bunuh orang lain. Ya. Bunuh orang lain itu dalam Islam. Quran. Ma'idah tiga dua. Seperti membunuh seluruh umat manusia. Bayangin. Membunuh satu orang itu seperti membunuh seluruh umat manusia. Ini lebih dosa lagi. Kalau di kita tuh bunuh dirinya itu ntar hukumannya apa sih? Itu. Kekal ya. Kekal. Ya. Dibakar di hapi neraka itu udah. Kalau karena mental health belum ada. Nah itu. Kalau di kita kan kalau karena masalah mental. Berarti dia kan nggak menghalalkan itu. Berarti tidak kekal. Oh. Karena kan depresi tuh arahnya kesana nanti. Suicide. Berarti kalau mental health kita masukin neraka nya Islam. Karena mereka udah ada pembagiannya. Kan kita bunuh diri doang. Jadi kayak. Oh. Kalau ada kategori-kategorinya. Hah ribet nih. Langsung. Langsung digituin. Di sini belum ada kamar-kamarnya nih. Tapi mungkin karena itu ya. Karena di kalian. Ya hukum itu kan nggak diperinci ya. Ya. Bukan cuma hukum. Segala hal. Makanya tadi kata anak nggak tertulis. Ya. Makanya seringkali dibilang agama kasih. Ya. Kalau Yahudi dan Islam itu kan agama hukum. Karena itu nggak dirinci. Kalau Islam itu dirinci. Kalau begini. Kalau begini. Itu dirinci banget semuanya. Jadi. Ya itu. Bahkan gue kemarin cerita koona. Nabi Muhammad itu seandainya mau digambar. Bisa. Persis. Saking banyaknya riwayat yang berisi rincian tentang fisiknya Nabi Muhammad. Bahkan bukan fisiknya. Cara berjalannya. Cara berjalan. Ya. Kenapa? Ya iya aja. Anda tahu juga. Ya saya tahu nih. Maksudnya kan sering diceritain kan. Maksudnya Nabi Muhammad itu yang viral gitu kan. Kalau di jamannya. Maksudnya di jamannya gitu kan. Oh iya. Karena anda di minoritas kan di sini. Ya. Terus di jamannya juga kan salah satu tokoh yang. Ya. Bahwa agama baru gimana orang nggak kenal ya kan. Bener. Viral. Maksudnya. Bikin gempa. Iya. Bahkan Nabi Muhammad itu masih bayi dicari sama orang Yahudi. Oh iya. Untuk dibunuh. Makanya dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang menjelaskan. Orang Islam itu relatif tidak merasa punya masalah dengan orang Kristen. Ya. Ya. Karena orang Kristen itu kafir tapi zimi. Zimi itu artinya damai. Ya. Tapi kalau orang Yahudi. Orang Islam itu merasa punya masalah. Oke. Maksudnya bukan agama Yahudi nya ya. Tapi orang Yahudi nya. Karena orang Yahudi nya itu itu. Dari awal Nabi lahir dikejar-kejar. Mau dibunuh. Memang sebenarnya kita itu deket urusan kalau ngelihat orang Yahudi. Kita punya grup WhatsApp bareng yang nggak ada orang Yahudi nya itu. Nggak ada yang Yahudi nya. Tapi aku baru tahu. Dari kecil udah dikejar-kejar ya? Bukan dari kecil. Dari bayi. Oh. Jadi mereka itu kan tahu tentang kabar akan datangnya seorang Nabi. Mereka membaca kitab suci mereka. Kemudian meyakini akan hadir. Makanya mereka itu langsung ke Mekah. Padahal Mekah itu lembah kan. Di saat itu. Maksudnya tempat yang. Bahkan beberapa sejarawan bilang Nabi Muhammad dilahirkan di sana. Karena agar tidak ketahuan sama punggawa-punggawa Persia pada saat itu. Sehingga lolos dari perhatian. Tapi orang Yahudi tahu. Makanya lu minimal baca. Apa? Baca. Tonton film Nabi Muhammad lah. Minimal kalau lu nggak mau baca Quran, hadis gitu. Itu cahaya doang ya? Iya cahaya. Cahaya doang. Gak boleh. Kalau Yesus kan ada visualnya tuh. Kita kayak masih bisa ngikutin. Sejam tiga jam gue kayak masih aman. Yang Yesus gue itu dulu selalu nonton film tentang Yesus. Setiap Natal. Dulu kan kalau Natal kalau nggak homeloon. Sama ini kan. Apa sih judulnya? The Passion of Christ. The Passion of Christ. Yang ngegotong salib. Iya. Terus ada siapa muridnya yang terus ngikutin sama Bunda Maria itu ya? Yang ngikutin terus tuh perempuan. Ya itu perempuan-perempuan yang menangisi Yesus. Karena Yesus itu kan yang menyanyi itu ibu-ibu. Gitu-gitu kayak. Kasian kan ngelihat dia kayak gitu. Digituin ya. Kayak sayang-sayang. Kayak ngerasa anak sendiri. Tapi kenapa nggak dibantuin, kenapa nggak berevolusi tuh murid-muridnya? Kan mencar semua tuh. Sampai Petrus aja menyangkal Yesus tiga kali tuh. Oh menyangkal? Menyangkal. Oh padahal muridnya kan? Muridnya. Ya tau itu harus terjadi. Jadi Petrus itu maksudnya berbeda pendapat? Bukan. Dia takut disiksa juga. Menyangkal. Dia takut dibunuh juga sama. Menyangkal ini bukan negatif ya? Menyangkal Yesus? Negatif. Negatif. Kan dia tiga kali kan? Jadi pas yang bukber itu Yesus udah kayak. Apa yang jadi bukber? Jadi pas yang bukber. Pas berjamu antara itu Yesus tuh kayak udah ngeramal gitu. Sebelum ayam berkokok hari ini, akan ada diantara kalian yang menyangkal aku tiga kali. Berarti Petrus kalian tidak hormati? Dia paus pertama. Awalnya dia menyangkal tapi ya tiga kali ya? Oh menyangkal setelah itu tobat? Menyangkal tiga kali iya. Oh. Bukan dia berdosa dan tobat juga enggak. Maksudnya dia itu di kondisi yang gurunya lagi ditangkep nih. Terus mereka pasti akan ditangkepin semua. Secara naluri manusia itu kabur gitu loh. Oh gitu. Kabur kayak gue gak mau ikut-ikutan. Gue takut, gue takut. Dia gak segitu kuat mentalnya untuk menghadapi itu. Dia ngikutin tuh Yesus dibawa kemana-mana dia ikutin. Terus ada yang hamba Imam Agong apa gitu. Kan tau kan? Dia kan yang motong salah satu kuping hamba Imam Agong. Pas mereka nangkep Yesus. Lu jangan asumsikan gue udah ngerti loh Pris. Dia cerita cepet. Seolah-olah gue udah ngerti gitu. Hamba Imam Agong. Itu nama-nama yang saya tidak pernah dengar itu. Itu hamba Imam Agong tuh kalo di jaman Yahudi dulu kan mereka yang merayani. Kan imam-imam besar Yahudi gitu-gitu loh. Rabi-rabi gitu. Iya. Jadi mereka tuh datang itu. Mereka itu diutuskan untuk menangkap Yesus ini. Karena dianggap kayaknya orang ini udah bikin honor banget nih. Gitu-gitu. Karena bawa agama baru. Ajaran baru. Ngaku-ngaku Tuhan. Apa segala macam. Yesus tuh banyak banget jebakannya tapi lolos dulu tuh. Berkali-kali. Terakhir itu tuh dia ditangkap karena si Judas yang ngejual kan. Muridnya Yesus sendiri. Ada namanya Judas Iscariot. Iya. Judas Iscariot. Iya. Yang di Islam dia. Yang di Dera itu. Yang di Salib itu Judas. Yang satu riwayat. Jadi pas penangkapan itu. Pas Yesus bilang. Nanti sebelum ayah merkokoh hari ini. Akan ada diantara kalian yang menyangkal aku tiga kali. Itu tuh kayak tolak-tolakan. Siapa nih? Siapa yang begitu? Tiga banget sama Tuhan kita. Gitu-gitu. Itu Petrus. Iya. Ternyata bener tuh kejadiannya si Petrus. Sendiri. Petrus aja. Jadi ada beberapa orang yang kenal kayak. Kayaknya tadi aku lihat kamu sama Yesus. Dia gitu-gitu kan. Kayak digituin. Dikenalin mukanya. Terus dia bilang. Bukan, bukan saya. Gitu-gitu. Sampai tiga kali. Dan benar-benar. Kali ketiga itu ayam berkokok. Disitu dia nangis terus. Sudah-sudah. Nah tempat dia nangis itu tuh. Katanya sekarang tuh jadi ziarah gitu loh. Oh ya? Iya. Di Yerusalem sana. Pokoknya disanalah. Aku juga belum pernah kesana kan. Jadi ada tempat-tempat yang kayak. Oh disini Petrus meratapi Yesus. Karena dia sadar dia udah menyangkal Yesus tiga kali. Dia denger ayam berkokok. Dan dia. Oh iya aku udah menyangkal Tuhanku. Gitu-gitu. Tiga kali disitu. Ada tempatnya udah dijadiin kayak. Oh disini. Ditanda-tandain gitu loh. Disini Petrus menyangkal Yesus. Dan menangis tuh disini. Gitu-gitu. Tempat-tempatnya. Oke. Saat dia. Iya. Dia ngerti loh. Merti-ngerti dia. Gila. Lu masih ke gereja tiap minggu? Masih? Masih ada bolong-bolong. Oh. Kan aku bilang tidak aku berdoa dan beribadah semampuku. Kalo lagi gak mampu kayaknya. Gak mampu tuh kenapa ngantuk gitu? Iya. Kadang ngantuk misalkan mood lagi jauh. Padahal jam tujuan kan? Kita tuh lima kali kan dalam hari minggu tuh. Kita bisa bebas milih. Gak tau di gereja. Kalo di gereja katoli. Gereja NTT itu kan karena kebanyakan orang kan. Jadi sampe dibagi 5 kali. Oh enak dong. Kayak sip-sipan gitu. Sipan itu biasa orang-orang tua. Kalo kita ke gereja pagi pagi tuh bau minyak wangi. Eh minyak ini. Minyak kayu putih. Minyak telon. Iya. Orang tua semua kan kiri kanan dulu. Sepu-sepu gitu kan. Bawa minyak, bawa obat gitu. Oh iya. Mereka itu karena gak pake pelosa itu. Iya betul. Pelosanya gak ada ya? Tapi gak apa? Gak apa? Gak apa? Gak apa? Gak apa? Pake pelosa wangi justru. Bisa ambil kerokan lagi. Fungsinya 4 lagi. Harusnya beli pelosa. Gua itu dulu kalau main olahraga, main bola di lapangan basket itu punya gereja, gereja yang sekaligus SD Katolik gitu. Berarti Habib kalau catak gol gini dong, selebrasi? Enggak dong. Tapi suka dipanggil-panggilin sama rumunya gitu. Oh, dikasih buku. Enggak, enggak dikasih buku. Di baptis? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Iya, mau dipanggil saya, hash, hash. Enggak. Lebih gak. Enggak, dia... Prospek. Iya, sok deket gitu. Halo, apa-apa. Iya. Tapi memang dia ngajarin. Halonya juga ada ciri kasih, halo. Iya kan? Sama ngajarin dia. Dia cerita, gua inget banget tuh dia cerita. Kayak Yesus, Yesus gitu. Tapi kan, wah! Habib coy. Habib bro! Jadi kita kayak ambil makanannya, tapi tidak diikuti omongannya. Iya. Persis seperti serangan Fajar kalau 2024. Makanan lu ambil? Iya. Oke. Kan perjegi nggak boleh tolak? Benar-benar. Ini apa? Permen-permen gitu, Nat. Oh. Permen. Jadi kasih permen-permennya, kita ambil. Terus pas kita keluar, udah sambil, boong-boong gitu. Boong. Iya, serius. Boong. Dan itu yang terjadi pas kita keluar ya. Kita ninggalin habib. Boong. Loh, kenapa gua yang nitinggalin? Taamu. En 401, harini dia pengamb田. Baik IDA 16, oh ok oong, yeh niapa yang nitinggalin? Baik IDA 17 niting California. Taamu. Bek下ら Nahe lah lah denni? Baik IDA 19, kickingsiya. Baik IDA 60. Baik IDA 16 Haik IDA 100 widthbya. Dia 용� maha implana.